Nah, ini yang menarik untuk saya sebenarnya, saya pengen bertanya, tadi dibilang bahwa tiap hari bikin iklan ya, kelihatannya cukup nyaman nih, bikin iklan pasti, apa namanya, fee-nya besar, hari latihan besar. Nah, tapi kelihatannya tadi punya passion untuk bikin film ini kuat sekali gitu ya, karena tadi dibilang bahwa ini dipersiapkan sendiri, very personal, punya target tertentu. Nah, artinya untuk instruksi, teman ya, Teddy mendorong diri sendiri dengan kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kurang lebih motivasi apa yang bisa diceritakan ke kita? Kalau motivasinya gini, jadi kalau saya in practice itu saya lahirnya dari layar lebar dulu sebelum iklan. Jadi, emang saya udah pernah bikin layar lebar dulu, pas di tengah-tengah saya bikin layar lebar, terus akhirnya berapa ya, 7-6 tahun yang lalu saya baru mulai main di iklan gitu ya, jadi emang awalnya. Tidak, awalnya emang passion saya adalah di storytelling gitu, jadi saya enggak pernah, tapi saya kan enggak pernah sekolah film gitu, maksudnya secara akademik saya bukan film student, jadi emang sesuatu yang saya harus kejar terus, dan harus saya pelajari, dan saya harus cari terus. Karena saya mulai di layar lebar, jadi passion itu selalu ada. Selama saya bikin film dari awal, saya selalu berusaha gimana caranya supaya dalam satu tahun terus saya bikin satu film. Gimana caranya, saya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak gitu ya, tapi sampai saat ini sih lumayan ada, ya setiap tahun bikin terus gitu. Cuman, kalau bikin iklan kan it's another game gitu kan. Maksudnya itu, it's another apa ya, another beast gitu, kita mesti, enggak bisa disamain gitu ya. Ya, ya. I like the practice gitu, karena kan kalau antara film dan iklan aja, yang satu kan iklan itu applied arts ya. Kalau ini kan fine art kalau film ya, saya menganggapnya seperti itu lah ya, kalau film buat saya itu fine art, kalau iklan itu applied art gitu. Nah, jadi kalau, kenapa saya tetap terdorong untuk bikin film terus, karena my bread and butter tetap memang di iklan. Tapi, I have a passion for storytelling dan saya tuh selalu mau, maksudnya kalau misalnya saya lagi nggak shooting iklan pun, saya di kantor ngulis skenario, jadi nggak, itunya nggak pernah habis gitu. Maksudnya next year juga saya akan bikin film lagi, the year after pasti akan bikin film. Tapi, untuk saya apa, bread and butter saya tetap di iklan. Oke, nah, tadi dibilang bahwa, bahwa sebelumnya, tadi saya, kita udah ngobrol sebelumnya ya. Sebelumnya bikin iklannya lebih cenderung bukan indie gitu ya. Nah, apakah memang ada perbedaan zaman sekarang dengan katakanlah 5 tahun yang lalu? Secara iklim, secara situasi, secara tantangan. Buat apa nih? Film atau? Film. Sorry, kita bicara apa, fine art ya, kita ngomong fine art. Nah, apakah memang ada perbedaan antara bikin film sekarang dengan katakanlah 5 tahun yang lalu? Dari segi segala macam ya, dari segi baja, dari iklim. Oke, kalau dari iklim sekarang, kayak awal saya bikin film itu penonton, jadi gini, kan bangkitnya film nasional, atau mulainya orang-orang bikin film lagi itu kita bisa tarik mundur ke petualangan Sherina ya. Ya, betul. Ketualangan Sherina tuh dari situ banyak lagi, ada ada ADC, ada Banyu Biru buat saya, ada Arisan buat Nia. Jadi, emang dari situ lah kita tariknya. Ya. Nah, pada waktu saya ngeluarin Banyu Biru, itu mungkin film yang ada di bioskop tuh bisa dihitung pakai jari. Pada waktu Mirai juga ngeluarin petualangan Sherina. Dan di totalnya seluloid ya? Ya, masih seluloid kan. Tapi ada, ada cuma 2 ke 3 gitu, dalam Indonesia ada 1 atau ganti-gantian gitu. Sekarang bedanya, film Indonesia dalam seminggu itu bisa 5 film. Berarti kan yang penonton yang tadinya cuma buat 2-3 film, sekarang udah terbagi dengan 8 atau 10 film sekarang. Jadi, itu aja penonton kita makin berkurang. Jadi, calonnya lebih berat. Jadi, lebih berat kan. Dan lately, sekarang 5 tahun terakhir kan penonton jadi terkurang gitu ya buat film Indonesia ya. Mungkin dari segi kualitas juga ada beberapa film yang pernah bagus, tapi masih banyak yang lain yang bagus-bagus. Tapi, banyak juga yang assembly line yang dibikin buat audience, tapi secara kualitas tidak terjaga ya. Maksudnya, kalau kita menyebut pocong-pocongan aja tuh udah banyak banget. Jadi, hal-hal kayak gitu. Cangkul-cangkul. 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 Itu kan banyak kan. Tapi, itu kan jadi, maksudnya kualitas tuh makin menurun gitu kan. Sehingga mungkin penonton jadi kurang setia lagi sama film Indonesia. Berarti, untuk mengejar penonton di zaman sekarang, itu sangat susah gitu film Indonesia ya. Dibanding waktu jamannya ADC atau ini. Iya, iya. Karena waktu sekarang nonton sampai ngetrin. Exactly. Sekarang ada teknologi glitter atau apa itu juga nggak ini. Dan pasti kan, kayak buat orang, kayak buat anak-anak yang beli tiket atau apa. Karena, the dilemma is gue mau beli nonton atau gue mau beli pulsa. Itu juga jadi ini kan. Pasti kan jadi pertimbangan. Jadi emang, it's not easy to get an audience dengan sekarang. Nah, dulu saya maksudnya pengalaman saya, saya udah pernah bikin film yang harganya 5 miliar. Yang 10 miliar, tidak pernah. Yang 8 miliar, tidak pernah. Dan yang paling murah saya pernah bikin adalah yang Lovey Man. Tapi. Seperberapanya nih? Oh, jauh. Jauh sekali. Artinya yang menarik disini, dengan jalan yang lebih sulit, ternyata Teddy bikinnya jauh lebih murah disitu. Iya. Itu, itu sesuatu yang menarik. Karena gini, kalau saya waktu itu perhitungannya untuk bikin Lovey Man, karena saya nyampe di suatu titik dimana saya lagi gak mau gambling other people's money. Karena kan, when you do film gitu kan, kita using other people's money. 10 miliar, 8 miliar, 5 miliar. Terus gimana caranya beban, kita kan jadikan gimana caranya this money better work gitu ya. Ini filmnya bener-bener laku atau apa gitu ya. Jadi, kita sangat hati-hati. Dan kalau misalnya filmnya doesn't work atau gak laku atau gimana, kita juga ada beban yang gak enak gitu. Yang kita harus bertanggung. Jadi, ini yang menarik disuruh hati-hati kalau biasanya nih karakter pengen bikin film terus cari pemodal. Oh iya, iya sangat. Jadi gini, every time ada filmmaker yang datang ke produser bilang ini filmnya akan laku, berarti filmmaker itu amatiran. Oh gitu ya. Kalau buat saya. Iya, iya. Karena if you're really guaranteeing that the film akan laku, itu either you're amatiran atau you're a liar gitu aja. Iya, iya. Kalau buat saya. Karena ininya measurementnya apa gitu ya. Measurementnya apa, bahwa lu, gua minta 5 miliar nih tapi film gua pasti laku nih, pasti bagus. What's the guarantee gitu. Jadi, when someone, when a director talks like that to a producer itu buat saya, either you're dreaming atau you're lying atau apa, saya gak ngerti gitu. Karena buat saya sendiri juga saya gak akan berani bilang, Pak nih tolong biayain film saya, filmnya akan laku, duit lu akan balik 10 kali lipat. Nah, it's not, it's not the right thing to do gitu. Karena you have to be honest gitu. Karena kan film is a business gitu kan. Someone is making money di belakang, di belakang ini kan pasti ada yang make money. Jadi, it's not just art aja sebenarnya. Karena it's a film business gitu. Jadi, kita benar-benar secara bisnis belum mesti terbuka sama siapapun yang akan invest. Oke, nanti kita lanjutkan karena ini menarik justru tadi backgroundnya bukan indie tapi akhirnya di film terakhir, Love Dream Man. Dan film yang sangat bagus menang Tura Westival nanti kita akan menggelarik juga. Itu justru spiritnya berbeda dengan film teman-teman tadi sebelumnya.